Halo, selamat datang di Terjemah Hediup. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 7. Mulai dari alaman 124. Video kemarin 123 ya. Kita akan bekerja dalam kelopok. Kita akan menyelesaikan, melengkapi percakapan yang di bawah. Tentu, cara melengkapinya sesuaikan dengan pelajaran yang telah kita pelajari di atas. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mempelajari contoh dan percakapan yang di atas secara hati-hati, secara seksama. Nah, percakapan yang di atas ini sampai situasi 9 ya. Kedua, masing-masing dari kita akan men-copy atau menyalin percakapan tersebut di buku catatan. Ketiga, kita akan mendiskusikan pernyataan-pernyataan yang benar dan pertanyaan-pertanyaan yang benar untuk menyempurnakan masing-masing percakapan tersebut yang di bawah ini. Ini kan ada yang kosong. Kemudian, kita akan menuliskan percakapan tersebut secara lengkap di buku catatan. Kita akan menggunakan kamus. Kamus bisa akan menggunakan Google terjemahan ya. Caranya, ketik Google. Ya. Ini ada 9 titik aplikasi Google cari terjemahan. Nah, ini dia. Nah, bisa Inggris Indonesia, Indonesia Inggris. Kita akan mengucapkan kata-kata tersebut secara benar. Ketika kita menulis, menuliskannya, kita akan mengucapkan kata-katanya secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Dayu, apakah kamu memiliki binatang peliharaan? Ya, benar. Saya punya seekor anjing. Saya suka anjing. Nah, ini apa pertanyaannya? Itu yang akan kita isi. Sebelum itu, kita lihat jawaban. Itulah dia. Dia memiliki bulu keriting yang coklat. Tunggu. Ya, coklat. Dan mata bundar yang bulat. Matanya bundar dan bulat ya. Dia sangat suka bermain. Wah. Saya bisa membayangkan betapa mengemaskannya dia. Jadi, ini mengacu pada anjing. Nah, pertanyaan ini apa jawabannya? Nah, kita lihat. Kalau ini fisik. Menggambarkan fisik anjing tersebut. Dan ini sifat. Jadi, jawabannya. Nah. Ini dia. What is He likes. Karena ada sifat dan karakternya. Jadi, biasanya kita menggunakan What is. Seperti contoh. Nah. Ini. Nah. Ini R ya. Karena jamak. Ini juga jamaknya pakai monkey. Ini pakai S. Makanya digunakan What is. Kenapa is? Karena hanya seekor. What is he like. Atau What is she like. Dia Jantan ini ada tem. Maaf. It is a he. Jadi, Si Lisa Menyangka Bahwa anjing tersebut Anjing betina. Ternyata Anjing si Dayu ini Adalah anjing jantan. Jadi, What is She Like. Nah. Nah. Itu jawabannya. Lanjut. Dayu, Apakah kamu sering Pergi Ke taman Dekat Rumah Kamu? Ya. Saya Pergi. Nah. Ini Ada Bentuk Sifatnya ya. Cantik Bagus. Di sana Banyak Bunga-bunga yang Cantik Bagus. Dan Pohon-pohon yang besar. Sangat menyenangkan. Kita Harus pergi Ke sana Bersama Suatu saat Nanti. Ya. Sometime Suatu saat. Jawabannya Ya. What Is It Like Ya. Karena Ada Disampaikan Tentang Bagaimana Bentuknya Lanjut. Apakah Kamu Kenal Farhan Ramadhan Ya. Farhan Ramadhan Ini Bisa Kamu Rubah Dengan Nama Teman Kamu Di Kelas Ya. Saya Kenal Kalau Pertanyaannya What Is Maka Jawabannya Adalah Selain Bentuk Fisik Firha Si Farhan Ramadhan Ini Juga Menyebutkan Tentang Bagaimana Sifatnya Ya. Kalau What Is Tapi Kalau What Do What Does Ya. Does Maka Kita Hanya Menyebutkan Bagaimana Tampilan Fisiknya Saja Ya. Jadi Kalau Ini Ada Dua Jawaban Kalau Kamu Tulis What Is What Is He Like Maka Jawabannya Selain Bentuk Fisik Juga Kebiasanya Apakah Dia Ramah Pintar Suka Menolong Dan Lain-lainnya Tetapi Kalau What Do Hanya Maaf Kalau What Do Hanya Menyampaikan Bentuk Fisiknya Saja Lisa Meninggalkannya Di Rumah Nah Kalau Benah Maka Kita Menggunakan What Do Ya Bentuk Fisiknya Seperti Apa Nah Sampai Disitu Dulu Hantu Hari Ini Karena Kita Akan Lanjut Ke Bab 6 Dan Akan Lanjut Ke Video Berikutnya Oleh Karena Itu Subscribe Dan Like Videonya Supaya Tidak Ketinggalan Update Terbaru Dari Kelas 7 Bahasa Inggris Ini Sampai Jumpa